Halo co-friend, disini ada soal 1 per 3 volume sebuah bola yang memiliki diameter 42 cm diisi dengan air Banyak air tambahan yang harus dimasukkan pada bola agar penuh adalah berapa liter? Kita cari jawabannya bareng-bareng ya co-friend Nah kita gambar dulu sebuah bolanya Disini diketahui air dalam bola 1 per 3 kali volume bola Kemudian diameternya 42 cm Nah perhatikan pada gambar bolanya co-friend Garis yang disimbolkan dengan air adalah jari-jari bola Sedangkan diameter adalah garis yang berwarna hitam Kita simbolkan menjadi D Maka untuk mencari jari-jari atau air sama dengan setengah kali diameter Sama dengan setengah kali 42 Hasilnya 21 cm Nah kemudian kita cari bagian bola yang belum terisi air Atau kita misalkan sebagai A Disini bolanya utuh ya co-friend Sesuatu yang utuh disimbolkan dengan 1 atau nilainya 1 Maka 1 kita kurangi dengan 1 per 3 Karena air yang di dalam bola adalah 1 per 3 kali volume bola Satu adalah bilangan bulan kita ubah menjadi pecahan biasa Caranya dengan melihat pada 1 per 3 Disini 1 per 3 penyebutnya adalah 3 Maka bilangan 1 untuk menjadi pecahan biasa adalah 3 per 3 Supaya penyebutnya sama-sama 3 co-friend 3 per 3 sama dengan 1 Kemudian kita kurangi dengan 1 per 3 Karena penyebutnya sudah sama kita tinggal mengurangi pembilangnya co-friend 3 dikurangi 1 sama dengan 2 Maka hasilnya 2 per 3 Jadi disini kita sudah mendapatkan A Yaitu 2 per 3 Kemudian jari-jarinya juga kita sudah dapatkan Yaitu 21 cm Nah disini yang ditanyakan kita misalkan sebagai B Atau volume air tambahan yang harus diisi Agar bola penuh Untuk mencari B Kita akan menggunakan rumus volume bola Yaitu 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 Dimana P ada 2 macam P 3,14 digunakan jika R bukan kelipatan 7 Atau R tidak habis dibagi 7 Kemudian P 22 per 7 digunakan jika R kelipatan 7 Atau habis dibagi 7 Nah disini untuk mencari B Sama dengan A dikali volume bola Maka sama dengan 2 per 3 dikali 4 per 3 Kali P kali R pangkat 3 Disini R atau jari-jari yang kita punya Merupakan kelipatan 7 Atau habis dibagi 7 Maka kita akan menggunakan P yang 22 per 7 ya kofren Jadi 2 per 3 dikali 4 per 3 Dikali 22 per 7 Dikali 21 pangkat 3 21 pangkat 3 kita jabarkan menjadi 21 dikali 21 dikali 21 Sebelum kita kalikan kita sederhanakan dulu kofren bilangan-bilangannya Nah disini kita bisa menyederhanakan 7 dengan 21 7 dibagi 7 habis 21 dibagi 7 3 Kemudian 3 dengan 3 3 dibagi 3 habis Kemudian 3 dengan 21 3 dibagi 3 habis 21 dibagi 3 7 Maka disini tinggal 2 dikali 4 dikali 22 Dikali 7 dikali 21 Hitung bareng-bareng ya kofren Hasilnya adalah 25.872 Jadi disini Banyak air agar bola penuh adalah 25.872 cm3 Nah pada pertanyaannya Diharuskan satuan akhirnya adalah liter Maka kita ubah dulu satuan cm3 menjadi liter Sebelum itu ada catatan kofren 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik Maka jika kita akan merubah cm3 menjadi liter Akan sama dengan kita merubah cm3 menjadi desimeter kubik Jadi kita gunakan tangga satuan volume Setiap turun 1 tangga dikali 1000 Dan setiap naik 1 tangga dibagi 1000 Dari cm3 ke desimeter kubik itu naik ya kofren Sebanyak 1 tangga maka dibagi 1000 Jadi 25.872 cm3 sama dengan 25.872 dibagi dengan 1000 Nah disini hasilnya 25,872 Nah ada 3 angka di belakang koma Karena komanya bergerak ke kiri sebanyak 3 kali kofren Sesuai dengan jumlah 0 pada pembaginya Disini satuannya desimeter kubik Jadi 25.872 cm3 sama dengan 25,872 desimeter kubik Sama dengan 25,872 liter Nah kita sudah mendapatkan jawabannya kofren Bagaimana mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya Selamat menikmati